Hai sahabat, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tutorial tentang bagaimana caranya menambahkan watermark pada gambar yang kita buat Pada pertemuan sebelumnya, sahabat sudah saya berikan tutorial bagaimana caranya menghapus background gambar sehingga gambar kita tampak transparan Kalau sudah melihat tutorial sebelumnya, sahabat bisa mengikuti tutorial ini untuk menambahkan watermark pada gambar tersebut Nah untuk menambahkan watermark, kita bisa memilih menu bawah yang ada di bawah tanda plus yaitu bisa di klik Nanti akan muncul 4 tambahan menu yaitu ada edit, collage, gambar, kemudian kamera Nah kita pilih gambar ya untuk menambahkan watermark Kemudian disini kita mulai menggambar, klik mulai menggambar Nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas terlebih dahulu Disini ada berbagai macam ukuran kertas ya Nah saya pilih untuk ukuran yang 1 banding 1 disini 1024 x 1024 Kemudian bagian bawah itu ada 3 pilihan Pilihan yang pertama yang di sebelah kiri itu adalah background Jadi mau menggunakan background apa? Bagian tengah background berwarna putih dan bagian kanan background berwarna hitam Nah sekarang saya pilih untuk background yang berwarna putih yang bagian tengah Kalau sudah tekan tombol yang ada di kanan atas panah ke kanan Sehingga kita masuk ke menu menggambar disini Nah sekarang kita bisa mulai untuk menambahkan watermark ya Yang pertama adalah yang kita perlu lakukan adalah kita tambahkan terlebih dahulu gambar yang kemarin sudah kita habis backgroundnya Dengan cara bagaimana bisa klik pada menu di bawah disitu ada beberapa pilihan Klik yang berbentuk seperti gambar ikon gambar ya Ada tanda plus yang di bawahnya itu Kemudian muncul ada foto dan stiker Nah sekarang pilih yang foto untuk menambahkan gambar Kita bisa pilih ya gambar mana yang akan kita berikan watermark ya Kita pilih gambar yang kemarin sudah kita habis backgroundnya Sudah seperti ini Kemudian kalau sudah kita klik tanda centang yang berada di kanan atas Nah sekarang sudah masuk ke layar Nah ini kita bisa atur Apa namanya Besar kecilnya bisa kita atur Kalau sudah bisa ditekan di luar ya sembarang tempat tekan kalau sudah Nah selanjutnya adalah Coba kita memberikan watermark yang berada di bawah gambar Nah untuk menambahkan watermark yang berada di bawah gambar Kita bisa menambahkan layar Nah inilah salah satu kelebihan dari aplikasi pick art Yaitu kita bisa menambahkan beberapa layar Nah untuk menambahkan layar sahabat bisa pilih menu yang ada di bagian bawah sebelah kanan Ada seperti tumpukan kertas Nah itu bisa di klik ya sehingga muncul layar Seperti ini Nah kalau sudah muncul layar Disitu kelihatan ada dua buah layar Layar yang atas itu berisi gambar kita Layar yang bawah berisi background yang tadi sudah kita pilih karena backgroundnya putih maka putih Selanjutnya adalah kita menambahkan layar baru Dengan cara bagaimana Klik icon yang berada di samping Sampah Ya tong sampah Disitu ada tanda plus Nah itu bisa di klik Sehingga nanti muncul empat pilihan lagi Nah sekarang pilih yang lapisan kosong Nah sekarang sudah ada tiga layar Ada layar bawah background Layar tengah itu berisi gambar kita Layar atas berisi layar kosong Nah agar ini berada di bawahnya gambar Maka kita perlu mengatur Layar ini berada di bawah gambar kita Caranya bagaimana sahabat bisa tekan Ya tekan ini Terus kemudian tarik ke bawah ya Tekan tarik ke bawah sehingga berada di bawahnya gambar Sudah sahabat Kalau sudah pastikan tetap berada di layar tengah ini Kemudian layar yang bawah ya Yang tombol layar ini kita klik untuk menyembunyikan layar Nah selanjutnya Kita menambahkan tulisan atau watermark punya kita Nah caranya bagaimana Nah sebelumnya kita atur dulu warnanya Yang ada di pojok kiri bawah disitu ada warna hitam Itu kita pilih warna merah Contoh misalkan saya pilih warna merah Kemudian tanda centang Sudah Nah sekarang kita berikan teks Caranya bagaimana sahabat Di bagian bawah tengah Disitu ada gambar T Itu bisa di klik Nanti akan muncul penambahan teks Disini teksnya Perhatikan jauh teks Itu bisa ditambahkan teks Contoh disini Sound shop Sudah Kalau sudah nanti sahabat bisa pilih Berbagai jenis teks Disini Bisa pilih silahkan Sesuai dengan Selera Tekstnya yang seperti apa Sudah dipilih sendiri Disini Saya pilih ini Oke kalau sudah centang Kalau sudah centang Nah sekarang tinggal sahabat Memberikan dengan cara Klik kemudian tarik ke kanan Atau tarik ke kiri Nah ini Kalau gagal Kalau gagal bisa diulangi Dengan cara bagaimana Klik teks Kemudian centang Kemudian klik tahan tarik Klik tahan tarik Klik tahan tarik Klik tahan tarik Seperti ini terus Bisa menambahkan sebanyak-banyaknya Sudah Nah teks sudah Nah sekarang kita atur Namanya watermark Biasanya Kelihatan Transparan Atau Samar-samar Nah kita bisa Menjadikan Watermark ini menjadi Transparan Caranya bagaimana Klik layarnya Ya ini ya Klik layarnya Ya ini masih dalam posisi Di Tengah Bagian watermark Nah kemudian bagian bawah Disitu ada keburaman 100% Kita bisa atur Keburamannya Ya menjadi Misalkan disini 20% Sehingga kelihatan Seperti transparan Nah ini Kelihatan Seperti ada Watermarknya Nah kalau sudah Sekarang kita menambahkan Watermark Yang berada di Atas gambar Caranya bagaimana Sama sahabat Klik layar Kita tambahkan layarnya Layar kosong Nah sekarang sudah Berada di atasnya Tidak perlu kita Atur kebawah Dan ke kanan Dan ke kiri Ataupun kotak atas kebawah Kita sembunyikan dulu layarnya Sekarang kita tambah text Ya Textnya sama Cukup langsung centang Kemudian kita tarik Sound shop Sound shop Sound shop Sound shop Sudah Sound shop sudah Kemudian kita Atur transparansinya Caranya bagaimana Sama Klik layarnya Ini masih kita pilih Keburanya kita atur Misalkan 60% Nah Oke Sudah Nah Kalau sudah Sahabat bisa mengatur Posisi gambar Ataupun Posisi watermarknya Dengan cara bagaimana Kita pilih layar Contoh disini Untuk watermark yang bagian atas Kok posisinya belum pas Kita bisa atur dengan cara Klik bagian atas Disini ada 3 titik Di atas ini Klik Kemudian ubah bentuk Kalau sudah ubah bentuk Kita bisa geser ke kanan Atau ke kiri Ini Sesuai dengan keinginan kita Kalau sudah terasa pas Dijentang Kalau misalkan Gambar kita juga Kita atur Ke kanan ke kiri Sama caranya Ya Seperti tadi Ya Ya Nah Kalau sudah Saya kira Saya kira untuk Menambahkan watermark sudah Maka kita simpan Apa namanya Gambar ini Dengan cara Klik yang berada di Pojok kanan atas Tanda ke kanan Ini Kemudian simpan dan bagikan Nah Kemudian Simpan ke galeri Kalau sudah Disimpan ke galeri Selesai Nah Sekarang Gambar yang Kita buat Sudah terdapat watermarknya Nah Cukup mudah bukan Nah Tetap ikuti Channel Fible Untuk mendapatkan Berita-berita Menarik lainnya Dengan cara like Kemudian subscribe Dan Jangan lupa Bagikan ke teman-teman Sahabat semuanya Biar semuanya Mendapatkan tutorial yang menarik Terima kasih 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 Terima kasih